Intro Halo teman-teman, balik lagi dengan Abu Iko Aku baru aja pulang nih di rumah dan baru aja selesai Nyobain koridor 5 dari Ancol ke Kampung Melayu Dan ada banyak hal seru, informasi menarik Yang ingin aku share ke teman-teman Jadi ini dia selengkapnya buat teman-teman Intro Koridor 5 melayani rute Kampung Melayu Ancol Selain rute ini, ada juga rute lainnya Yang menjangkau area Jakarta Pusat, Timur, dan Selatan Ini adalah daftar rutenya Koridor 5 resmi beroperasi sejak Januari 2007 Dan melayani 18 stasiun BRT Di sepanjang rute lebih dari 13 km Dan di koridor 5 ini aku nyobain 3 jenis rute nih teman-teman Dan rute 5 dari Ancol ke Kampung Melayu Kemudian juga rute 5C dari PGC 1 sampai ke Harmoni Dan 5M dari Kampung Melayu sampai ke Tanah Abang 5M ini yang Metro Trans Jadi di luar koridor, di luar dari jalur Transjakarta Tapi memang masih jadi bagian dari koridor 5 Transjakarta Rutenya sih kalau bisa dibilang lurus-lurus aja dari Kampung Melayu sampai ke Ancol Rute ini juga ngelewatin area sepanjang Jalan Gunung Sahari Pasar Senen, Keramat Raya, Salembaraya, Matraman, Jatinegara, dan Kampung Melayu Rute ini bisa dibilang salah satu rute tertua Tersibuk dan penting banget di Jakarta Rute ini juga menjadi rute andalan kalau kita mau ke Ancol Apalagi hal terakhir itu berhenti tepat banget di dalam kawasan Ancol Dimana kita tinggal beli tiket masuk dan sudah bisa akses area Taman Impian Jaya Ancol Mau ke The Fun pun juga udah deket banget temen-temen Tinggal jalan kaki aja dari halte ini Terima kasih telah menonton! Tapi temen-temen kalau mau naik Transjakarta dari dan ke Ancol Temen-temen harus perhatiin juga jam operasi Transjakartanya Karena waktu itu aku pernah kemaleman di Duvan Jadi begitu mau balik ternyata halte Transjakartanya udah keburu tutup Nah itu repot tuh Sebenernya ada juga rute dari Harmony langsung ke Ancol 5H Ini rute yang aku sering pakai kalau aku mau ke Ancol Karena deket banget dari Harmony udah langsung ke Ancol Tapi sayangnya selama pembatasan ini rute ini belum dioperasikan lagi temen-temen Namun rute ini juga punya banyak pengalaman gak enak nih Seperti rute langganan banjir Suka ada tawuran warga Dan terkenal macet banget di beberapa ruas jalannya Salah satunya adalah di perempatan Matraman Salemba ini Gila bener-bener rame banget ya perempatan di Salemba Matraman Dan kalau temen-temen lewatin situ setiap harinya Pasti temen-temen juga tau betapa padetnya Betapa hektiknya kalau lagi macet-macetnya perempatan disitu Bahkan udah ada flyover, underpass Tetap aja, eh terbalik Bahkan walaupun udah ada underpass atau flyover Tapi kemacetan dan juga jumlah kendaraan disana tetap banyak Ini informasi juga buat temen-temen Kalau stasiun BRT atau halte disana saat ini masih belum dioperasikan Karena sedang direnovasi Nanti sih kalau udah direnovasi itu bakalan keren banget Karena selain terintegrasi dengan pedestrian walk Dan juga fasilitas lainnya Disana juga ada beberapa perbaikan Seperti underpassnya Kemudian juga integrasi dengan japlinko dan lain sebagainya Kalau udah jadi pasti aku akan cobain kesana dan infoin ke temen-temen Terima kasih telah menonton! Kalau di sepanjang perjalanan sih nggak terlalu rame ya Tapi nggak tau kalau hari-hari biasa Karena aku nyobainnya pas weekend Dan nggak terlalu rame kalau pas weekend Kayaknya kalau hari biasa cukup rame Terutama di jam-jam sibuk sih Dan sama kayak rute-rute koridor sebelumnya yang lewat Kampung Melayu Aku sih berharap halte atau stasiun BRT Kampung Melayu ini Sudah bisa selayaknya untuk diperbaiki Karena cakupan dari halte ini luas banget Dan orangnya juga rame Jadi kalau udah diperbaiki Pasti akan lebih nyaman sih buat para pengunjung Terutama pengguna dari Perancangan Terutama pengguna dari Perancangan Kangen juga sih naik Metro Trans Karena rute Metro Trans yang biasa aku naikin Belum beroperasi lagi nih Terima kasih telah menonton Oke teman-teman itu tadi informasi dari aku Bagaimana pendapat teman-teman tentang koridor 5 Trans Jakarta ini Tolong share pendapatnya di kolom komentar di bawah Sampai ketemu di urban vlog berikutnya Jangan lupa share terus hal positif buat sekeliling kita Makasih banyak buat support teman-teman Terima kasih telah menonton